Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak apa kabarnya semoga sehat selalu ya dan jangan lupa tetap semangat kita lanjutkan materinya kali ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia ya sistem gerak pada manusia meliputi nanti alat geraknya dan sistem geraknya ya Oke kita mulai saja ini sistem gerak pada manusia ada apa saja sih di dalamnya kita nanti akan membahas dari mulai tulang penyusun rangka tubuh ada tulang penyusun rangka tubuh yang terdiri dari tulang tengkorak tulang anggota badan dan tulang anggota gerak nanti akan terdiri dari tulang anggota badan terdiri juga dari tulang belakang tulang dada dan tulang rusuk kita juga akan membahas tentang persendian ada seni mati ada seni gerak dan seni kaku dan juga membahas juga tentang otot ada tiga jenis otot ada otot lurik otot polos dan otot jantung termasuk juga nanti di bagian terakhir kita akan membahas tentang gangguan pada sistem gerak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak pada manusia Oke kita lakukan gerak pada manusia nah ini nanti mungkin meliputi alat gerak pasif berupa rangka dan alat gerak aktif berupa otot ya jadi sistem gerak pada manusia itu dipengaruhi oleh dua alat gerak ini ya ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif yang mana mereka berdua keduanya ini harus bekerja sama harus bersinergi kalau hanya salah satu saja tidak akan bisa ya contohnya misalnya alat gerak pasif rangkanya bagus tapi alat gerak aktifnya yang berupa otot tidak bagus misalkan ada lemah otot apakah bisa bergerak ya geraknya akan terganggu atau sebaliknya ototnya dia bagus tapi rangkanya patah misalnya patah tulang apakah akan bekerja juga tidak bisa makanya disini harus kedua-duanya bekerja dengan baik ya makanya kita harus menjaga senantiasa menjaga kesehatan sistem gerak ini ya kita lanjut yang pertama ini kita bahas tentang geraknya nah gerak ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup kalau kamu masih ingat pelajaran di kelas 7 dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah benda atau makhluk hidup itu bisa bergerak ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup nah gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif nah disini ini ditekankan adanya kerjasama berarti dua-duanya harus bekerjasama kalau hanya salah satu saja bisa nggak jalan ya sekarang kita masuk ke rangka rangka apa sih rangka ada rangka baja mungkin kamu pernah mendengar ya nah rangka itu adalah yang membuat badan kita tegak ya rangkanya nah seperti inilah rangka jadi kalau kamu di kuliti mungkin ya di bagian dalam kulit dan bagian dalam daging kamu itu adalah seperti ini sama ya jadi nggak ada lagi nggak kelihatan lagi mana yang cantik mana yang ganteng disini semuanya seperti ini ya ketika kita meninggal nanti seminggu dua minggu sebulan dua bulan setahun dua tahun ini akan kembali wujudnya seperti ini jadi tidak ada lagi yang bisa kita banggakan ya wajah cantik atau ganteng atau hasil perawatan semahal apapun ujung-ujungnya akan seperti ini ya jadi apalagi yang mau kita sombongkan nggak ada ya karena ya seperti inilah kita rangka ini ada tiga bagian ada bagian tengkora ada bagian badan dan ada bagian anggota gerak nah rangka atau dalam bahasa inggris atau bahasa ilmiahnya kita sebut sebagai skelet itu merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak jadi melindungi organ tubuh yang lunak sama seperti rangka pada bangunan ada rangka besinya ada rangka betonnya ada rangka bajanya supaya apa bangunannya bisa tegak nah sama tubuh kita juga harus ada rangka supaya bisa berdiri dengan tegak ya antara tulang satu dengan tulang yang lain itu akan dihubungkan oleh persendian ya kalau tidak salah ini sudah dibahas di SD dulu ya bahannya mengulang lagi saja jadi disambungkan tidak lepas masing-masing dihubungkan dengan yang namanya sendi nah sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot nah seperti rangka pada tubuh kita ya kan rangkanya tidak di luar ya rangkanya di dalam itu kita namakan sebagai endoskeleton endoskeleton itu rangka jadi rangkanya ada di dalam tubuh dilindungi oleh kulit dan otot sampai sini paham ya kita lanjutkan fungsi rangka apa sih fungsi rangka tadi fungsi rangka besi untuk apa menopang ini fungsi rangka utamanya adalah memberikan bentuk tubuh dan menegakkan berdirinya tubuh kalau tidak ada rangka tubuh kita tidak akan bisa berdiri dengan tegak hanya seongkok daging saja contohnya kemarin waktu kurban ibu kurban ya ketika si sapi atau kambingnya disemuli lalu dipisahkan antara tulang dengan dagingnya apakah daging itu masih berdiri dengan tegak dengan kokok? sudah tidak lagi dia hanya numpuk saja kalau bahasa sunanya mengandung puyuk hanya seongkok daging saja tidak ada yang bisa menegakkan karena apa? rangkanya sudah tidak ada fungsi utama rangka disitu adalah memberikan bentuk tubuh dan menegakkan berdirinya tubuh lalu melindungi organ yang lunak organ yang lunak contohnya apa? contohnya di dalam kepala kita ada apa ini? kayak ada otak otak dilindungi oleh tulang tongkorak disini jadi fungsi tulang tongkorak disini adalah untuk melindungi otak yang lunak bayangkan kalau misalnya tidak ada tulang tongkorak coba otak kamu disini bagaimana? kebayang kalau pas upacara kepanasan tidak golok merun otaknya ya jadi disitulah fungsi rangka untuk melindungi organ tubuh yang lunak selain otak disini bagian dada ada apa? ada jantung jantung dilindungi oleh tulang dada bayangkan kalau tidak ada tulang yang melindungi disini ketika kamu didorong oleh temannya mungkin langsung kena jantungnya nah itu fungsi dari rangka melindungi organ tubuh yang lunak di bagian dalam lalu alat gerak pasif lalu tempat melekatnya otot di dalam tulang-tulang ini nanti akan menempel otot-otot untuk menggerakkan rangkanya tempat pembentukan sum-sum mungkin sering mendengar sum-sum tulang itu pembentukan sum-sum formasi sendi-sendi sendi-sendi juga menempel di setiap batas-batas rangka antara rangka 1 dengan rangka lainnya dihubungkan oleh sendi lalu tempat pembentukan sel darah di dalam tulang itu ada pembentukan sel darah makanya kalau kamu misalnya menggigit tulang ayam di dalamnya kan ada berwarna merah ya nah disitulah tempat pembentukan sel darah fungsi imunologis dan penyimpanan kalsium makanya rangka itu sangat penting nah disitu penyimpanan kalsiumnya juga ini diantaranya fungsi-fungsi dari rangka oke kita lanjutkan bentuk tulang rangka kita bedakan rangka berdasarkan bentuknya yang pertama itu ada tulang yang bentuknya seperti pipa pipa panjang silindris atau diapis ujungnya membulat dan tersusun atas tulang rawan bagian tengah bernama metafise dan berongga yang berisi sum-sum tulang intinya pada tulang yang pertama ini dia bentuknya seperti pipa nah di bagian tengah tulang ini terdapat sum-sum tulang merah yaitu untuk apa? untuk pembentukan eritrosit atau sel darah merah nah tadi ketika kamu menggigit tulang ayam itu biasanya dalamnya berwarna merah karena disitu terdapat sum-sum tulang merah untuk pembentukan eritrosit sama pada tulang manusia juga sama ada juga sum-sum tulang kuning yaitu untuk pembentukan sel lemak disinilah yang biasanya ketika kamu membeli baso sum-sum tulangnya kan cukup besar ya dikasih sedotan untuk menyodot apanya? lemaknya nah itulah disitu terdapat sum-sum tulang kuning untuk pembentukan sel lemak nah yang kamu sedot itu pada baso sum-sum pada tulang sum-sumnya itu adalah sum-sum kuning nah ini kita sebut sebagai tulang pipa kenapa disebut tulang pipa? karena bentuknya seperti pipa pipa itu panjang seperti silindisna seperti ini inilah yang biasanya kita gambarkan bentuk tulang misalkan pada film kartun ya film kartun itu ada tulang bentuknya biasanya tulang pipa yang digambarkan karena bentuknya seperti pipa nah inilah tulang pipa ada bentuk apa lagi sih selain tulang pipa? nah yang kedua itu ada tulang pendek kalau tulang pipa bentuknya seperti pipa berarti tulang pendek bentuknya pendek betul nah tulangnya lebih kecil tidak sepanjang tulang pipa bentuknya lebih kecil tulangnya lebih kecil dan bentuknya hampir seperti kubus atau bulat jadi kecil-kecil ya bisa bergerak bebas dan ditemukan biasanya pada tulang telapak tangan dan kaki tulang telapak tangan dan kaki kalau kamu rama coba telapak tangannya ini ada tulang-tulangnya nah inilah tulang pendek ya seperti ini biasanya pendek di asli indus tapi pendek ya tulang pendek lalu ada juga tulang pipih berarti kalau pipih bentuknya pipih pipih itu apa? pipih itu seperti lemaran-lemaran, lempengan-lempengan ya itu tulang pipih tulangnya berbentuk lempengan pipih yang lebar tebal tidak? biasanya tidak karena bentuknya lempengan fungsinya ini melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya contohnya misalnya tulang tengkorak, tulang tempurung kepala ini bentuknya tulang pipih dia melindungi bagian otak di dalamnya nah ini ditemukan pada tulang kepala tulang belikat yang mana? tulang belikat di sini kalau orang sunnah biasanya nyebutnya walikap yang suka dikrok itu ya nah itu tulang belikat dan tulang panggul tulang panggul di mana? di bagian bawah nah seperti ini ini tulang pipih contohnya tulang belikat seperti ini bentuknya lempengan pipih dan lebar jadi tidak panjang tapi dia berupa seperti lemaran-lebaran nah yang terakhir bentuk tulang itu ada tulang tak beraturan berarti tidak beraturan berarti bentuknya tidak beraturan seperti apa? nah maksudnya tidak beraturan ini adalah bentuknya kompleks biasanya berhubungan dengan fungsi khusus ya bentuk tulang tidak beraturan itu bukan berarti tidak beraturan itu acak-acakan enggak, tapi bentuknya tidak termasuk tulang pipa tidak termasuk tulang pendek dan tidak termasuk tulang pipih jadi kalau tidak termasuk ketiga benda ini itu maksudnya adalah tulang yang tidak beraturan contohnya apa? ditemukan pada tulang wajah aduh wajah aku tidak beraturan bukan begitu maksudnya bukan oh berarti wajahnya tidak beraturan enggak berarti tulang yang terdapat pada tulang wajah itu tidak termasuk tulang pipa tidak termasuk tulang pendek tidak termasuk tulang pipih jadi bentuknya tidak termasuk yang tiga ini tulang wajah tulang rahang dan ruas tulang belakang itu maksudnya adalah tulang yang tidak beraturan contohnya ini ini ruas tulang belakang bentuknya seperti ini apakah ini lempengan? bukan apakah ini bentuknya pipa? bukan apakah ini bentuknya pendek? bukan karena tidak termasuk ketiga bentuk yang tadi maka disebutlah dia masuk kelopok tulang yang tidak beraturan ya? nah jadi ada berapa bentuk tulang? empat tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang yang tidak beraturan oke, sip oke, kita lanjutkan lagi setelah tadi struktur bentuk tulang nah sekarang kita bedakan tulang berdasarkan komponen penyusunnya yang pertama ada tulang rawan atau kartilago atau kamu mungkin biasa lebih mengenalnya dengan sebutan tulang rangu pernah mendengar tulang rangu? ya, nah itulah tulang rawan kenapa dia namakan tulang rawan? karena sel-selnya terdiri atas sel-sel tulang rawan atau kondosit ya, yang menghasilkan matriks kondrion sifatnya bagaimana? sifatnya lentur dan elastis tidak kaku kalau tulang rawan itu agak nyaket ya tidak keras karena memang penyusunnya adalah matriks kondrion itu tulang rawan sifatnya lentur dan elastis banyak mengandung zat perkat atau kondroblast jadi di dalam tulang rawan itu banyak mengandung zat perkat atau kondroblast sedikit zat kapur ada sedikit zat kapur zat kapur itu penyusun tulang keras nanti ya sedikit zat kapur dan banyaknya zat perkat seperti lem nah, pada masa pertumbuhan tulang-tulang masih berupa tulang rawan jadi masa pertumbuhan masa dari mulai kandungan lalu beranjak bayi lalu anak-anak itu tulang-tulang masih berupa tulang rawan tidak mudah patah karena apa? lentur tapi karena dia elastis jadi mudah berubah bentuk kalau salah penanganan makanya kalau kamu menggendong bayi kan tidak bisa sembarangan dilepah lempar tidak bisa dituntun sembarangan tidak bisa harus hati-hati mengambilnya menggendongnya harus hati-hati kenapa? karena tulangnya masih tulang rawan hati-hati nah, tadi tulang rawan sekarang tulang keras berarti dari namanya tulangnya bersifat keras apa? karena dia tersusun dari jaringan ikat yang padat dan matriks tulang tersusun dari jaringan ikat yang padat kalau tadi tulang rawan itu lentur dan elastis kalau tulang keras berarti dia padat apa itu matriks tulang? matriks tulang ini adalah bahan yang mengisi ruang diantara sel tulang komposisinya berupa zat kapur zat kapur itu apa? kalsium kalmat ada kalsium fosfat dan protein serta sedikit zat perkat kalau tadi tulang rawan itu banyak zat perkatnya kalau tulang keras sedikit zat perkatnya dan tidak bersifat elastis sifatnya adalah kaku karena disini jaringan ikatnya padat jadi kebalikan dari tulang rawan struktur tulang keras dari namanya kita udah tau ya berarti keras pada bagian luar tertutup oleh selapis jaringan ikat liat yang disebut periosteum ya fungsinya dalam pertumbuhan tulang terutama untuk mensupply makanan dan menyambung tulang yang retak dan di bagian luar inilah tempat melekatnya otot rata-rata ketika orang sudah beranjak dewasa tulangnya tulang rawan yang tadi dibawa sejak lahir itu akan berubah menjadi tulang keras sehingga setelah dewasa itu sudah sedikit tinggal sedikit tulang rawannya hampir semuanya tulang keras nah ini struktur tulang keras nah disini akan tampak lingkaran yang berlapis-lapis kita lihat seperti apa nah di dalam penampang melintang ini atau namanya sistem havers disinilah terdapat pembuluh darah jadi kalau kamu iris tipis tulangnya itu akan ada seperti lingkaran ikaran dan di dalamnya terdapat pembuluh darah yang memberi makanan pada sel tulang kita lihat seperti apa nah seperti ini ini tadi kita ambil tulang pipa nah seperti ini bentuk tulang pada umumnya biasanya ya yang suka digambarkan meskipun sebetulnya tadi kita sudah bahas ada banyak bentuk tulang oke nah ini tulang keras terdiri dari dua bagian ada tulang kompak dan ada tulang spons nah tadi yang ibu bahas penampang melintang itu seperti ini jadi kalau kamu iris tipis tulangnya akan seperti ini kayak pohon ya seperti pohon ini yang dimakan sistem havers jadi lingkaran-lingkaran seperti ini nah di dalamnya ada pembuluh darah di dalamnya ada pembuluh darah yang sifatnya memberi suplai makanan untuk tulang seperti ini tulang keras ada dua bagian ada tulang kompak nah tulang kompak bagian tengahnya ini ada juga tulang spons ya tulang spons tulang kompak bersifat padat ya keras tulang spons dari namanya tulang spons berarti bentuknya seperti spons strukturnya seperti spons dia ada lubang-lubang kecilnya ya tidak ada lubang-lubang kecilnya berarti padat tidak tidak padat ya tidak padat ini lunak dibandingkan dengan tulang kompak tulang spons bagian ujung tulang ini bersifat lunak tulang keras tadi dibagi menjadi tulang kompak penyusunnya padat dan rapat dan tulang spons yang penyusunnya berongga yang bagian ujungnya tadi ya nah beberapa jenis tulang keras berasal dari tulang rawan kenapa bisa menjadi tulang rawan karena adanya pengendapan kalsium dan fosfat di bagian tengahnya sehingga yang tadinya elastis yang tadinya lentur itu terjadi pengendapan kalsium menjadi lebih padat dan mengeras ya itu proses namanya osifikasi ya jadi proses pengerasan tulang perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras karena adanya pengendapan kalsium itu namanya osifikasi nah osifikasi ini sudah dimulai semenjak bayi di dalam kandungan jadi ketika kamu masih dikandung oleh ibu kamu itu sudah mulai terjadi proses osifikasi yang dibentuknya itu adalah masih tulang rawan setelah menjadi bayi anak-anak dan semakin dewasa itu proses osifikasinya dari tulang rawan menjadi tulang keras tulang tumbuh memanjang dan membesar coba bayangan satu jari telunjung ini jempol ini dulu kan tidak sebesar ini waktu masih bayi apakah jempolnya sebesar ini? enggak, kecil kecil, makin kamu pertama usia maka tulang itu akan tumbuh memanjang dan membesar sampai masa pertumbuhannya berhenti jadi kalau misalkan oh aku mah ada pendek enggak tinggi, minder kalian masih dalam masa pertumbuhan masih bisa masih memungkinkan tulangnya pertama menjadi panjang dan besar jadi jangan patah semangat aku mah kecil, pendek jangan minder mumpung masih masa pertumbuhan masih bisa tulangnya membesar dan memanjang semua tulang pada tubuh manusia semuanya adalah tulang keras karena tadi sudah mengalami proses osifikasi ini ada beberapa yang masih tulang rawan contohnya yang mana? ya, telinga ya, telinga itu termasuk tulang rawan coba pegang telinganya bentur enggak? elastis enggak? makanya kamu harus bersyukur kenapa tulang telinga diberi tulang rawan coba kalau misalkan tulangnya tulang keras bayangkan guru kamu marah terus jewer telinganya sekali di jewer langsung petek patah ya, ambil syukur nih apalagi tulang rawan di hidung juga ada ya hidung-hidung di sini ada tulang rawan ya, kembali lagi bagian dada, tulang dada itu juga ada tulang rawannya karena dia bersifat elastis melindungi jantung bayangkan, kalau misalkan ini bukan tulang rawan kamu ditonjok ada yang nonjok langsung patah ya, jantungnya enggak terlindungi lagi tapi karena tulang rawan maka ketika ada benturan itu masih aman karena dia elastis tidak mudah patah ya, telinga ini bersyukur punya telinga di jewer berapa kalipun enggak patah ya coba nanti ibu jewer satu-satu ya patah enggak ya nah ini proses lastifikasi oke, anak-anak sekian itu struktur tulang tentang rangka nanti kita lanjutkan bagian 2-nya tentang macam-macam rangka pengelompokan rangka sampai sini dulu ya jangan lupa nanti di like and subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih